Kali ini kita akan coba buat adaan Mempek-empek khas Palemang yang enak Karena ikannya banyak Yang sagunya sedikit Ini ikan sebanyak 2 kg Kenapa banyak? Karena memang saya buat stok di rumah Jadi ikannya ikan tenggiri giling Yang benar-benar tenggiri ya Ditambah dengan ikan khas Palemang Itu ikan gabus Jadi 1 kg tenggiri 1 kg gabus Ikan ini saya sudah campur Karena ikan dari freezer Dan dalam kondisi dingin Jadi saya tidak perlu pakai air es Ikan Sudah kita campur seperti ini Kita taruh telur Telur saya pakai 6 biji Karena ini 2 kg Jadi kurang lebih hampir sama 1 mangkok Ini terkenal dengan mangkok ayam Mangkok ayam hampir 1 mangkok Kalau mau tambah juga tidak apa-apa Biar enak Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak kuningnya Nanti pempeknya terlalu kuning Kalau ada putihnya lebih banyak Lebih baik Saya masukkan Saya masukkan Gula Gulanya cukup segini saja ya Tapi kalau mau lebih banyak sih Kayaknya enggak deh Segini saja Kita taruhin gula Kenapa saya taruh di awal Biar rata saja Seperti ini ya Sebaiknya sih Yang akan pakai tangan sih Lebih Lebih aneh Tapi Gak apa-apa deh pakai Ini Karena ikannya masih dingin Kemudian taruh Bawang Bawang putihnya sedikit saja Karena tidak semua orang suka Bawang putih Bawang merah Ini Saya hampir 1 mangkok Karena memang Biar aromanya enak gitu Bawangnya sudah Saya cincang-cincang Tidak terlalu halus sih Karena kalau terlalu halus Takutnya Enggak berasa bawangnya Nah Sudah jadi kayak gini Lalu Campurkan Santan Santan Saya pakai 2 mangkok Kalau mau pakai 1 mangkok Gak apa-apa Tapi terlalu Kemudian Tambah lagi Jangan takut Nanti kita akan Ada juga yang menambahkan Pakai daun bawang Daun sop Tapi karena ini Akan saya Apa Nanti Akan disimpan di freezer Saya pikir Tidak usah Saya pakai itu Cukup bawang aja Banyakin bawang merah ya Jangan bawang putihnya Seperti ini Jangan lupa Jangan lupa lada Karena saya 2 kg Jadi saya 2 saset Saya pakai lada ini aja Sebenarnya lebih enak Lada Itu yang Bangka Itu yang punya Ini kurang Tapi karena gak ada Pakai lada ini aja Tapi kalau mau rasa pedas Tambah lagi aja Ladanya gak apa-apa Tapi jangan terlalu banyak pula Ini agak encer ya Tapi tidak terlalu encer banget Setelah itu Dikasih garam Garam ini saya pakai Segini Tapi 3 kali Tuh Dua Kalau dua juga gak apa-apa Kalau gak mau asin Kalau dua setengah aja Tapi kalau gak asin Kurang enak dia Ini garam Kita adukkan Kalau ragu Takut ragu Nanti menggumpal garamnya Saya pakai garam halus ya Garamnya dikasih air dulu Jadi biar tidak Biar dia bisa rata Kalau ragu ya Tuh dia kembali kental lagi Setelah kita sampur sampang tadi Adonan ini sih bisa juga Untuk otak-otak Sebetulnya Tapi terigunya sedikit aja Eh sorry Sagu 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 Atau apa sih Tapioca Kalau orang Kalau disini Terkenal Namanya Sagu Ini udah keras Pempek Palembang itu Sebenarnya gak usah Terlalu banyak Di Aduk-aduk Sama ini Karena saya tidak pakai air Garamnya Tadi takut Tidak rata Jadi saya harus aduk Ini Sayang posisi Ini Oke Sagunya Kalau mau enak sih Cuma 400 gram Tapi Saya pakai Setengah kilo Untuk satu Satuan ya Satu kilo Tapi kalau memang Apa Mahal Saya ini gak pakai Anu lagi ya Apa Di itu Karena Karena di Sagunya dalam bentuk Kemasan Jadi Gak perlu diayak lagi Adaan itu Jangan direbus Atau dikukus Tapi langsung digoreng Nanti kalau misalkan Ibu-ibu Apa Butuh Untuk penyimpanan Digoreng pun Gak apa-apa Sebenarnya Tapi jangan goreng Langsung garing Kayak gitu Agak kuning-kuning Mending Mateng Jangan keemasan Kalau udah keemasan Itu Biasanya udah siap makan Ini bisa ditaruh Di freezer Disimpan Baik-baik Insya Allah Lebaran Kalau Apa Pepe Udah siap Kalau memang Ikan yang mahal Di Palemang Ikan tenggiri 125 Kan Kita digilim Garusnya 78 Kalau mau dikurangi Sagunya juga Gak apa-apa Saya pakai 800 Saja Sisa Nah ini udah siap digoreng Nih Gorengnya nanti Bentuknya Kayak bakso Siapin api Siapin apinya Goreng Kalau tidak puasa Bisa dicoba Keasinannya Tapi biasanya udah sedeng kok Tapi gak tau ya Kadang-kadang garam Kalau akan Terasa santan Sekali Itu biasanya Diblender dengan ikan Kali ini Saya gak pakai Diblender ikan Santannya Diblender dengan ikannya Itu akan terasa Sekali santannya Tuh Udah jadi Tinggal Goreng Terang gorengnya Mempempek udah mateng Kalau diangkat Dia udah ringan Kalau dia masih berat Berarti dia belum mateng Kalau luarnya Tampak coklat Ternyata dia masih berat Berarti apinya terlalu besar Dia harus dikecilin Mempempek itu Kalau sudah mateng Dia sangat-sangat ringan Kalau masih berat Dia belum mateng Ya Kalau mempempek Tidak mateng-mateng Padahal sudah dimasak lama Berarti itu terlalu banyak Sanggunya Atau papiokanya Sagu Dan terlalu banyak Juga air Mempempek Tidak enak Kalau terlalu banyak air Dia akan tidak mateng Di tengah Kalau mempempeknya Tidak mateng Berarti itu terlalu banyak air Dan terlalu banyak Sagu Tinggal diangkat Ini gak bisa terlalu coklat banget Karena akan disimpan di freezer Tangke-nya nih Tidak ada Tepas Yang ini Yang warna sudah keemasan ini Cocoknya sih Sudah bisa langsung dimakan Kalau yang ini kita taruh di freezer Atau di anu Bisa digoreng lagi Nanti makannya hangat-hangat Warnanya Tidak terlalu Kecoklatan Seperti ini Tapi ini Untuk Di Apa kan Di Masak ulang ya Nah Saya lupa tadi Mempe-empe Boleh ditambahin Sasa Kalau mau Karena akan terasa Lebih Kurih ya Boleh ditambahin Sasa Secukupnya aja Terima kasih Yang ini adalah Biji untuk model Ini digoreng Nanti dikasih Kayak kuah sup Kayak kuah tewan Tadi saya lupa Mendemokannya ini Saya buat Untuk stok Selama puasa Ini namanya Model Dalamnya tahu Terima kasih